Halo semuanya, jumpa lagi di Kelestial Rahider Plus. Kali ini gue akan membahas alur cerita di serial Dalja, The Vampire Girl. Episode 13 menceritakan, ada seorang bocah tampan muncul di sekolah dasar. Tapi siapakah dia? Daripada terus-terusan dan makin penasaran, yuk simakalur ceritanya berikut. Sekolah Dasar Matahari Terik Tengah mengadakan perkemahan di arena lapangan sekolah. Setiap anak sedang sibuk membuat tenda, tak terkecuali Donggu, Dalja, Nayeon dan lainnya. Tika sedang berkemas, Donggu tak sengaja melihat seorang anak lelaki yang terus menatapnya dengan tajam. Nayeon mengatakan bahwa anak lelaki itu merupakan siswa kelas 7 yang terkenal di kalangan perempuan karena sikapnya yang keren. Namun, terdapat rumor aneh tentang dirinya, yaitu bahwa anak lelaki itu merupakan seorang pengusir makhluk dan bisa melihat hantu. Nayeon juga mengatakan bahwa anak itu bernama Guang Lim. Donggu yang mendengar hal itu mulai khawatir kalau Guang Lim mengenali sosok asli Dalja yang merupakan seorang vampir. Ketika Donggu, Dalja, dan anak-anak lain tengah hasik menonton kegiatan sekolahnya, tak sengaja Donggu melihat ke arah Guang Lim yang tengah menatapnya dengan serius lagi. Saat Dalja menoleh ke arah Donggu dengan air jus stroberi yang keluar dari mulutnya, Donggu otomatis terkaget. Apalagi saat melihat Guang Lim mengeluarkan kartu pengusir hantu. Lantas, dirinya Donggu segera mengusap air jus stroberi dari mulut Dalja dan kembali dia membeku, sambil melirik ke arah Guang Lim. Kemudian, seorang guru mengatakan bahwa mereka akan masuk ke acara utama kegiatan sekolah, yaitu mencari harta karun. Nah, harta karun itu tersebar di seluruh wilayah sekolah, sehingga para siswa dapat mencarinya secara menyebar. Donggu pergi bersama Dalja untuk mencari harta karun. Namun masih was-was Guang Lim mengikutinya. Saat itu, Dalja berkata bahwa ini saatnya mereka harus mencari harta karun dengan sungguh-sungguh. Lalu kedua mata, Dalja berubah menjadi merah dengan sayap di belakang pundaknya. Donggu kaget melihat perubahan Dalja, hingga seseorang memanggilnya dari belakang. Ternyata seseorang yang memanggil Donggu adalah Guang Lim. Donggu semakin kaget dan menjawab pertanyaan Guang Lim dengan terbata-bata. Apalagi saat Donggu menyadari bahwa Dalja ada di atap loteng. Hal itu membuatnya semakin khawatir kalau Guang Lim bisa melihat sosok asli Dalja. Guang Lim berkata kepada Donggu untuk menjauhi Dalja. Kalau tidak, maka Donggu akan dalam bahaya. Selepas Guang Lim pergi, Donggu semakin panik dan mengira bahwa Guang Lim mengetahui sosok asli Dalja. Malam pun tiba dan Donggu masih berjalan di luar tenda. Ia bertemu dengan Bu Guru yang menyuruhnya untuk masuk ke dalam tenda. Selain itu, Bu Guru juga meminta semua anak-anak untuk tertidur dan mematikan lampu. Saat Bu Guru sudah pergi, kedua teman Donggu beserta Dalja datang ke tenda milik Donggu. Donggu pun kaget karena mereka tiba-tiba datang sambil membawa makanan yang ternyata adalah harta karun yang mereka temukan tadi siang. Kemudian, Dalja mengatakan bahwa harta karun sebenarnya yang dia incar adalah jus stroberi yang ada di tangah milik teman Donggu. Akhirnya, Nayeon pun mengatakan bahwa mereka harus menghabiskan sepanjang malam dengan bermain. Donggu mencoba untuk melarang ide temannya itu. Namun, ternyata ide mengasyikan itu merupakan usulan dari Dalja. Dalja menantang teman lelaki Donggu untuk bertanding dengan mempertaruhkan semua harta karun miliknya. Teman Donggu setuju, sehingga mereka pun membuat misi untuk masuk ke sekolah sendirian, lalu mengambil air galon dari lantai empat. Siapapun yang cepat kembali, maka dia adalah pemenangnya. Donggu kaget mendengarnya dan mencoba mencegah teman-temannya karena mereka harus segera tidur supaya bisa bangun pagi. Namun, teman Donggu malah menyebut bahwa dirinya penakut. Akhirnya, Dalja mengatakan bahwa dia akan pergi duluan. Hal itu membuat Donggu semakin khawatir dan was-was. Dalja masuk ke ruangan kelas sendirian. Suasana sepi dan gelap membuatnya merasa tentram. Dia menaiki tangga yang akan membawanya ke lantai empat, namun tidak menemukan galon yang seharusnya ada di sana. Alhasil, dia pun pergi ke tempat lain untuk menemukan air galon tersebut. Di sisi lain, Donggu sangat khawatir, karena Dalja masih belum kembali. Nayeon berpikir bahwa kemungkinan Dalja tersesat. Akhirnya, teman Donggu tidak bisa menunggu terlalu lama lagi dan memutuskan untuk menyusulnya ke dalam. Namun, Donggu mencegahnya dan biarkan saja dia yang pergi. Teman Donggu hanya tersenyum dan mengatakan bahwa Donggu penakut, jadi dirinya saja yang akan pergi. Masih dengan perasaan khawatir sekaligus takut, Donggu pun mengatakan bahwa walaupun tersesat, Dalja pasti masih ada di ruangan kelas. Sementara itu, teman Donggu masuk ke gedung sekolah yang gelap seorang diri, dengan suasana yang gelap gulita. Dirinya terus memanggil nama Dalja dengan pelan. Karena ketakutan dengan suasana malam di dalam gedung sekolah, dia pun berpikir bahwa seharusnya datang bersama teman-teman saja. Kemudian, dirinya merasa ada seseorang dari kejauhan. Saat orang itu berbalik, ternyata dia memiliki mata berwarna merah menyala. Lantas, teman Donggu berteriak ketakutan dan pergi keluar gedung sekolah. Setibanya di tenda, dia menceritakan bahwa dirinya melihat makhluk di lantai 4. Donggu tidak percaya karena hantu itu sebenarnya tidak ada. Namun, temannya itu tetap bersikeras bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Tiba-tiba, Wang Lim berkata bahwa dirinya akan pergi. Sontak Donggu dan teman-temannya kaget karena Wang Lim sudah ada di sana. Wang Lim mengatakan dirinya harus pergi untuk mengurus hantu yang ada di lantai 4. Kemudian, dirinya melihat sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada Dalja di sana. Lantas, dirinya langsung pergi dan disusul oleh Donggu yang panik dengan alasan ingin pergi ke toilet. Donggu pun berlari ke dalam ruangan kelas dan memanggil nama Dalja. Dirinya harus segera menemukan Dalja sebelum Wang Lim menemukan lebih dulu. Tika sedang mencari-cari Dalja, dia berpapasan dengan seseorang bermata merah. Donggu berteriak kaget dan langsung tersadar bahwa itu adalah Dalja. Kemudian, Donggu mengatakan bahwa Dalja harus segera pergi karena ada orang yang mengetahui diri Dalja sebenarnya. Dari arah belakang, datang Wang Lim yang terkejut kaget karena melihat Donggu sedang berhadapan dengan orang bermata merah. Lantas, dirinya langsung mengeluarkan pedang dan melemparkan air suci ke arah Dalja. Namun, air suci yang ada dalam botol itu hanya terpental dan jatuh di hadapan Dalja. Dalja yang merasa bingung, akhirnya menendang botol air suci dan mengenai Wang Lim hingga jatuh pingsan. Sementara itu di tenda, Nayeon bertanya kepada temannya, apakah Wang Lim benar-benar pengusir makhluk? Temannya menjawab dengan santai bahwa Wang Lim sebenarnya penggemar berat dari karakter pengusir makhluk dari Shin Bi House. Jadi dia selalu membawa barang-barang yang sama, bahkan membeli pakaian serupa dengan karakter tersebut. Oleh karena itu, banyak orang yang menyebutnya aneh karena tingkah yang ia lakukan. Tak terasa hari sudah siang, Donggu dan Dalja sedang berjalan sambil mengobrol. Dalja mengatakan bahwa kemarin malam sangat menyenangkan baginya. Sementara Donggu masih kepikiran tentang ucapan Wang Lim yang menyuruhnya untuk menjauhi Dalja. Tiba-tiba Wang Lim datang dan berkata bahwa satu bulan lalu, saat pertama kali dirinya melihat Dalja, ia langsung terpesona. Dia selalu memperhatikan Dalja setiap saat dan mulai kesal karena Donggu selalu bersama Dalja. Bahkan, saat acara perkemahan, Wang Lim ingin memberikan tisu, namun malah mengeluarkan kartu pengusir makhluk. Saat sedang mencari tisu, dirinya melihat Donggu mengelap mulut Dalja dengan sapu tangan. Wang Lim pun semakin kesal dan karena itulah, sekarang dirinya mulai memberanikan diri untuk bisa selalu ada di samping Dalja. Selain itu, Wang Lim juga mengatakan bahwa Dalja terlalu bagus untuk Donggu, sehingga memperingatkannya untuk menjauh. Saat itulah, Donggu tersadar ternyata peringatan Wang Lim saat itu adalah karena hal ini. Kemudian, Wang Lim memegang tangan Dalja yang membuat jus stroberi di tangan Dalja terjatuh untuk mendengar jawaban Dalja. Namun, Dalja merasa kesal karena jus miliknya terjatuh dan langsung menendang Wang Lim hingga dirinya terlempar jauh. Nah, itulah alur cerita dari Dalja, The Vampire Girl di episode 13, yang mengungkapkan bahwa Wang Lim sebenarnya bukan seorang pengusir makhluk, melainkan dirinya hanya penggemar berat dari karakter kartun favoritnya. Pesan dari serial episode kali ini adalah jangan dulu berburuk sangka kepada seseorang. Sebab, belum tentu apa yang kita pikirkan itu benar. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.